Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat berjumpa sobat-sobat fisika yang saya sangat banggakan Kali ini kita akan membahas mengenai fisika matematika Tepatnya adalah multiple integral Dalam hal ini kita akan mencoba Membahas secara teoretis integral lipat 2 dan integral lipat 3 Materi ini sepenuhnya bersumber dari buku Mathematical Method in the Physical Science Yang dikarang oleh Mary L. Boas Baik, sobat-sobat fisika yang saya sangat banggakan Sebelum kita memulai istilah integral lipat 2 dan lipat 3 Maka terlebih dahulu saya akan menjelaskan mengenai tentang bagaimana Menentukan luas sebuah kurva Jadi kurva yang dibatasi oleh sumbu X Seperti berikut ini Nah disini kelihatan bahwa ada sebuah fungsi Fx ya, fungsi Fx Nah ini kita sebut sebagai fungsi Fx Kemudian kurva ini dibatasi oleh titik A Kemudian dibatasi oleh titik B Nah mekanisme yang harus kita tempuh di dalam menentukan luas Maka kita memilih elemen Nah ini kita sebut dengan elemen DX Elemen luasan Nah yang tingginya adalah Y Kita tulis Y saja Mengapa kita tulis langsung Y? Karena Y dinyatakan dalam bentuk fungsi Jadi Y ini bukan sebuah Konsanta Tetapi merupakan sebuah fungsi dari X Nah ini biasa kita sebut dengan Elemen Delta A Sehingga Kalau kita ingin mencari luasan yang diarsir ini Maka kita tinggal menuliskan Delta A Sama dengan Tentu tinggi Kali Panjang kali Lebar atau tingginya dikali alas Tentu sama dengan Y Dikali Delta X Nah Kalau misalkan kita Nyatakan dalam bentuk Integral Ini bisa kita Diferensial Maka kita bisa tulis di A Sama dengan Y Kali DX Sehingga Di sini Kita bisa menentukan luas Dengan cara mengintegralkan Dengan cara mengintegralkan Tentu dari titik A Sampai titik B Kenapa? Karena DX Jadi yang pembatasnya adalah DX Yaitu A sampai dengan B Sehingga bisa kita tulis Y Kali DX Nah Itu yang Penting untuk kita Ketahui Nah Kadang-kadang ada juga Sebuah bentuk luasan Kita nyatakan Jadi Ini adalah Sebuah elemen Luas Ya Nah Kita nyatakan dalam bentuk Delta X Kali Delta Y Panjang kali Lebar Sehingga Bisa kita tulis Delta A Sama dengan Delta X Dikali Delta Y Sehingga Kalau kita nyatakan dalam bentuk Diferensial Namanya DA DX DE Dengan demikian Kita dapatkan dalam bentuk Integral Batas Untuk X Tentu adalah Dari A Sampai B Kemudian Batas Dari Y Tentu adalah Dari C Sampai D DX DE Nah Ini yang kita sebut Sebagai Double Integral Jadi Double Integral Jadi Ada Luasan Tertentu Kita tidak perlu Menggunakan Double Integral Coba Menggunakan Saat Integral Biasa Ya Itu kalau dinyatakan dalam bentuk Sebuah fungsi Tetapi bisa juga Kita nyatakan dalam bentuk Double Integral Seperti Yang saya Kemukakan ini Nah Baik Kita Coba Melangkah Lebih jauh lagi Sekarang kita Menghitung Voluma Jadi Menghitung Voluma Dengan Menggunakan Prinsip Double Integral Jadi Dengan menggunakan Prinsip Double Integral Nah Baik Untuk Memudahkan Memahami Persoalan ini Maka Saya Akan Tunjukkan Sebuah Soal Yang Menyatakan Bahwa Tentukan Volume Benda Pejal Yang Diperlihatkan Pada Gambar Di bawah Ini Nah Ini Ada Sebuah Gambar Gambar Ini Kelihatan Tidak Raturan Mengapa Karena Pertama Untuk Garis Kuningin Memiliki Fungsi Jadi Garis Kuning Itu Ada Fungsinya Adalah Yaitu Sebagai Fungsi Y Kemudian Yang Dibawa Sebagai Fungsi Y Sebagai Fungsi X Nah Misalkan Pada Titik Ini Sama Dengan 1 Nah Ini Bisa Kita Tentukan Sama Dengan 1 Untuk Menentukan Karena Disini Adalah O Atau 0 Karena Kalau Saya Pilih Y Sama Dengan 0 Jadi Kalau Ini Sama Dengan 0 Maka X Sama Dengan 1 Sebaliknya Juga Untuk Disini Kalau Saya Pilih X Sama Dengan 0 Maka Y Sama Dengan 2 Oke Nah Yang Disini Sebenarnya Bisa Tapi Tidak Perlu Karena Sudah Ada Fungsi Sudah Ada Fungsi Kalau Kita Pilih Y Sama Dengan 0 Maka Sama Dengan 1 Oke Tapi Tidak Semuanya Juga Kita Perlakukan Seperti Itu Mengapa Karena Perlu Hati-hati Karena Disini Adalah Sebuah Fungsi Jadi Fungsi Z Fungsi Y Kemudian Y Adalah Fungsi X Nah Setelah Kita Memahami Mengetahui Benda yang Akan Kita Mau Tentukan Polumenya Maka Langkah Berikutnya Kita Akan Mencoba Menentukan Elemen Volume Jadi Tentu Elemen Volume Ini Seolah-olah Kita Bagi Kita Potong Ini Kemudian Di bagian Sini Kita Potong Jadi Kita Potong Bagian Sini Nah Ini Namanya Elemen Volume Sampai Turung Kebawah Kemudian Kita Potong Juga Dalam Arah Kesini Sampai Turung Kebawah Maka Nanti Akan Didapatkan Elemen Volume Yang Kita Inginkan Begitu Mekanismenya Jadi Langkah Awal Kita Akan Menentukan Elemen Volume Karena Volume Yang Mau Dicari Kalau Kita Ingin Menentukan Luasan Maka Kita Akan Menentukan Lebih Dahulu Melukiskan Elemen Luas Nah Elemen Volume Daripada Benda Ini Sudah Saya Gambarkan Seperti Berikut Ini Nah Ini Dia Jadi Elemen Volume Jadi Sesungguhnya Elemen Volume Adalah Yang Berada Di Tengah Tengah Ini Yang Berada Di Tengah Tengah Ini Nah Kalau Ini Misalnya Saya Keluarkan Nah Seperti Ini Gambarnya Maka Ini Adalah Elemen Volumenya Yang Kita Dapatkan Elemen Volumenya Yang Kita Dapatkan Nah Kemudian Berikutnya A Ini Sumbu Setnya Tidak Dipotong Karena Mengapa Karena Diasumsikan Bahwa Setnya Adalah 1 Ditambah Y Sehingga Untuk Menentukan Luasnya Ini Mudah Sekali Kita Tinggal Mengalihnya Oke Baik Jadi Begitu Cara Menentukan Elemen Volume Dari Sebuah Bentuk Benda Yang Akan Kita Tentukan Volumenya Nah Ini Yang Gambaran Yang Ini Sengaja Saya Buat Gambaran Ini Adalah Itu Yang Tepat Berada Di Belakang Ini Yang Di Belakang Ini Jadi Yang Tepat Berada Di Sini Jadi Itu Yang Saya Ambil Luasnya Kenapa Karena Ada Satu Fungsi Di Sini Dan Ini Mirip Yang Fungsi Tadi Mirip Ini Waktu Yang Pertama X Kemudian Ini Ada Delta X Dan Ini Adalah Fungsi FX Atau Sama Dengan Y Sehingga Luasannya Itu Kita Dapatkan Adalah Integral Y DX Nah Ini Sengaja Saya Perkenalkan Dari B Awal Itu Sama Statusnya Ini Sehingga Untuk Menentukan Luasnya Persis Dengan Cara Yang Menghitung Luas Di Fungsi Z Sama Dengan 1 Ditambah Y Nah Baik Berikutnya Saya Akan Kuraikan Satu Per Satu Nah Ini Nah Ini Dia Jadi Kita Sudah Dapat Bahwa Ini Adalah Elemen Luas Ya Elemen Luas Itu Langsung Saja Saya Tulis A Integral Gitu Ya Sama Dengan Saya Tulis Saja Z Ya Kali Delta Y Oke Kali Delta Y Nah Tentu Disini Y 0 Sampai Dengan Y Nah Kita Tulis Dulu Y Nah Ini Adalah Elemen Z Nah Berarti Kita Sudah Dapat Untuk Bagian Yang Sisi Belakang Nah Elemen Karena Ini Luas Dikali Lagi Dengan DX Sehingga Kita Dapatkan Volumenya Itu Adalah Nah Jatuh Saya Tulis Dulu Dalam Bentuk Sorry Saya Tulis Dulu Dalam Bentuk Apa Namanya Dalam Bentuk Nah Saya Tulis Delta V Sama Dengan Delta A Dikali Delta X Gitu Ya Delta A Dikali Delta X Sehingga Delta A Itu Adalah Ini Kali Tingginya Ini Adalah Z Sehingga Kita Dapatkan Z Delta X Nah Saya Kebelakankan Ini Sehingga Kita Dapatkan Delta V Oke Dengan Demikian Kita Dapatkan V Adalah Integral Nah Saya Tulis Dulu X Sama Dengan 0 Batasnya X Kemudian Saya Tulis Y Sama Dengan 0 Batasnya Y Z Disini Tertulis DX DE Oke Oke Jadi Nah Tertulis Z Sama Dengan DX DE Nah Sekarang Bagaimana Menentukan Nah Misalkan Jadi Ada Dua Cara Yang Kita Harus Tempu Jadi Misalkan Tadi Kita Sudah Tentukan Jadi Terlebih Kita Menentukan Untuk Batas Integrasi X 0 Ya Sampai Dengan X Sama Dengan 1 Maka Kita Bisa Dapatkan Volume Berarti Disini Dari 0 Sampai Dengan 1 Untuk X Ya Ya Kemudian Berikutnya Y Sama Dengan 0 Ini Hati-hati Ya Ini Hati-hati Kita Tidak Bisa Mengambil Y Sama Dengan 0 Sampai Dengan Batas 2 Mengapa Karena Y Merupakan Sebuah Fungsi X Jadi Jangan Langsung Dimasukkan Jadi Cukup Satu Saja Kita Pilih Dulu Diantara Ketiga Fungsi Ketiga Variable Tersebut Jadi Jangan Langsung Dimasukkan Batas Integrasinya Dari 0 Sampai Dengan 2 Sesuai Dengan Yang Tadi Tetapi Tetap Kita Tuliskan 2 Dikuran 2X Karena Ini tadi Saya Perlihatkan Dulu Nah Ini Y Sama Dengan 2 Dikuran 2X Nah Ini kan Ada 2 Disini Jadi Kita Tidak Bisa Langsung Dulu Memasukkan Batas Integrasi Dari 0 Sampai 2 Kenapa Karena Sudah Kita Pilih Untuk 1 Sumbu Yaitu Batas Integrasi Dari 0 Sampai Dengan 1 Oke Nah Sehingga Kita Lanjutkan Nah Terus Kita Masukkan Nilai Set Nilai Set Itu Persamanya 1 Ditambah Y Set Kita Ganti Adalah 1 Ditambah Y Kemudian Ditulis DX DE Nah Inilah Yang Kita Sebut Dengan Double Integral Tetapi Perlu Dicatat Bahwa Batas Integralnya Itu Bersifat Iterasi Jadi Bersifat Iterasi Artinya Apa Di dalam Menentukan Integral Dari Sebuah Double Integral Kita Juga Harus Cermat Harus Hati-hati Yang Manakah Terlebih Dahulu Yang Akan Kita Integralkan Apakah Fungsi X Atau Fungsi DY Atau Saya Ubah Dulu Seperti Ini Dari X 0 1 DX Kemudian Disini Saya Tulis Y 0 2 2X Kemudian 1 Ditambah Y ADY Nah Ada 2 disini Yang Mana Yang harus Lebih dahulu Yang kita Integralkan Apakah DX Atau K DY Nah Ini Yang Perlu Diperhatikan Dengan Baik Karena Tidak Serta Merta Senanya Kita Menentukan Bahwa Ini Dulu Yang Harus Diintegralkan Nah Salah Satu Aspek Yang Perlu Kita Terlebih Dahulu Integralkan Coba Kita Perhatikan Disini Kalau DX Nya Merupakan Sebuah Variable Bebas Dari Dari Fungsi Y Karena Tadi Saya tulis Y Sama Dengan 2 Dikuran 2X Karena X Adalah Sebuah Variable Bebas Dari Sebuah Fungsi Y Maka Yang Diintegralkan Terlebih Dahulu Adalah Bahagian Fungsi DY Jadi Yang Diintegralkan Adalah Fungsi DY Y Kenapa Karena Kalau Fungsi DY Diintegralkan Maka Nanti Y Ini Akan Berubah Menjadi Fungsi X Sehingga Berubah Menjadi Fungsi X Maka Dengan Demikian DX Sudah Bisa Dioperasikan Ya Coba Bayangkan Kalau Misalnya DX Dulu Yang Pertama Maka Tentu Aslin Sama Dengan X Sama Dengan 1 Jadi Tinggal DY Ya Oke Jadi Yang Diintegralkan Dulu Adalah Fungsi DY Ya Kalau Karena Ini Merupakan Sebuah Fungsi Variable Bebas Nah Ini Yang Kita Sebut Dengan Istilah Iterasi Jadi Iterasi Iterasi Itu Mana Yang Lebih Awal Dulu Diintegralkan Ya Dan Mana Yang Berikutnya Dan Selanjutnya Oke Jadi Karena Y Merupakan Variable Terikat Dari Variable Fungsi X Maka DY Dulu Yang Kita Integralkan Dengan Demikian Kita Dapatkan Hasil Fungsi DY Itu Adalah Kita Integralkan Berarti Sama Dengan Y Ditambah Seper 2 Y Kuadrat Batas Integralnya Adalah Tentu Sama Dengan 0 Sampai Dengan 2 Dikurang 2X Nah Ini Dia Batas Integralnya Adalah 0 Sampai Dengan 2 Dikurang 2X Nah Dengan Demikian Dengan Demikian Kita Lanjutkan Lagi Dengan Demikian Kita Dapatkan V Itu Sama Dengan Dari 0 Sampai Dengan 1 Ini Sumbu X Kemudian Saya Tulis Tulang Dulu Y Sama Dengan 1 2 Y Batas Integrasi Dari 0 Sampai Dengan 2 2X Nah Itu kan Berarti Y nya Yang kita Ganti Dengan 2 2X Sehingga Kita Dapatkan Dari 0 Sampai 1 Maka Ini Kita Dapatkan D 2 Dkurang 2X Ditambah Sorry Sorry Ini Ada Pangkat 2 Karena Integral Pangkat 2 Oke 1 Per 2 Y Kita Langsung Ganti Dulu 1 Per 2 2 2 Dikuran 2X Pangkat 2 Ya Betul ya Oke 1 Per 2 Y Pangkat 2 Berarti Disini Sama Dengan Pangkat Aduh Ini Salah Ini Ini Pangkat 2 Oke Nah Ini Sama Dengan Ah Sorry Dalam Kurung DX Oke Nah Lanjut Kita Akan Tinggal Mencoba Menata Kembali Supaya Kelihatan Menarik Ya Tentu Tambah Per 2 Ini Pangkat 2 Berarti 4 2 Kali 2 Berarti Minus Minus 8X Kemudian Ditambah 4X Kuadrat Ya Kemudian Saya kurung Gini Sama Dengan DX Sehingga Dari 0 Sampai Dengan 1 Nah Kita Perhatikan Oke Tidak Apa Saya Tulis Ulang 2X Ditambah Nah Kali Seper 2 Ini 2 Dikurang 4X Ditambah 2X Kuadrat Kurung DX Oke Kita Pindahkan Kesini Maka Dengan Demikian Volumenya Kita Dapatkan Dari 0 1 2 Tambah 2 Tentu Sama Dengan 4 Kemudian Minus 2 Kurang 4 4X Berarti Minus 6X Kemudian Ditambah 2X Kemudian DX 2X DX Nah Setelah itu Kita integralkan ini Berarti Integralnya ini adalah 4X Dikurang Tentu 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 Sama Dengan 3 Per 2X Kuadrat Ditambah 2 Per 3X Pangkat 3 Batas Integrasi Dari 0 Sampai Dengan 1 Nah Dengan Demikian Kita Tinggal Memasukkan Nilainya 4 Dikurang 3 Per 2 Ah Bukan 3 Per 2 Ya Nah Sama Dengan 3 Di Sini Ya 3 Kemudian 1 Ditambah 2 Per 3 Berarti 1 Ditambah 2 Per 3 Nah Ini Sama Dengan 5 Per 3 Satuan Volume Nah Itulah Volume Daripada Benda Tadi Nah Sekarang Double Integral Ini Tadi Saya Misalkan X Sama Dengan 0 Nah Apa Tidak Bisa Saya Permisalkan Y Sama Dengan 0 Dengan Batas Dari Kita Mengambil Batas Integrasi Y 0 Sampai Dengan 2 Apa Tidak Bisa 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 Juga Kita Lakukan Kalau Misalnya Kita Inginkan Bahwa Saya Memisalkan Terlebih Dahulu Memilih Batas Integrasi Untuk Y Jadi Misalkan Saya Memisalkan Untuk Y 0 Sampai Dengan Y Sama Dengan 2 Apa Bisa Silahkan Tidak Ada Masalah Silahkan Tetapi Dengan Catatan Kalau Sudah Kita Misalkan Y Sama Dengan 0 Sampai Dengan Y Sama Dengan 2 Maka Kita Sudah Tidak Bisa Lagi Menggunakan Variable X Untuk Batas Integrasi 0 Sampai Dengan 1 Cukup 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 Mengambil 1 Saja Nah Dengan Demikian Nah Kita Coba Menyelesaikannya Volume Saya Tulis Dulu Ini Dari X 0 Sampai Dengan X Kemudian Y 0 Sampai Dengan Y Jadi Tetap Kita Tulis Tadi 1 Ditambah Y DY DX Ini Sama Dengan Z Jadi Saya Langsung Tulis 1 Ditambah Y DY DX Nah Sekarang Kita Misalkan Y Sama Dengan 0 Nah Maka Caranya Gini Berarti Kalau Saya Pilih Y 0 Sampai Dengan 2 1 Ditambah Y Tulis DX DY Maka X Itu Dari 0 Nah X Itu Tidak Boleh Kita Ambil Batas Integrasi X 0 Sampai Dengan 1 Tetapi Kita Harus Ubah Ini Y Sama Dengan 2 Dikuran 2 X Berarti X Sama Dengan Y Dikuran 2 Oke Gitu Ya X Oke Y Kurang 2 Berarti 2 Dikurang Asilnya Jadi asilnya Sama Dengan 1 Dikurang 2 Y Ini Adalah X Ini Adalah X Oke Ini 2 Ini Kita Hapus Ini Nah Nah Ini Dia Jadi kita Jadikan X Sebagai Sebuah Fungsi Dengan Variable Bebasnya Adalah Y Yaitu 1 Dikurang Apa 1 Dikurang Seper 2 Y Maka Kita Tulis Disini Untuk X Adalah 1 Dikurang Seper 2 Y Nah Itu Nah Sekarang Kita Sudah Punya Karena Karena X Adalah Sebuah Variable Variable Terikat Sementara Y Adalah Sebuah Variable Bebas Maka Yang Akan Diintegrasikan Terlebih Dahulu Itu Adalah X Ya Variable DX Kebalikan Dari Tadi Jadi Sehingga Yang Akan Kita Integrasikan Terlebih Dahulu Itu Adalah Nah Ini DY Dari 0 Sampai 2 Yang Kita Integrasikan Itu Adalah Dari X Dari X 0 Dari X 0 Sampai Dengan 1 Dikurang Jadi Yang Kita Integrasikan Terlebih Dahulu Itu Adalah Untuk Variable Apa Sorry Bukan Variable Variable X Ini X Ini Y Jadi X Mengapa Demikian Sesuai Dengan Yang Saya Jelaskan Tadi Karena Y Itu Adalah Sebuah Variable Bebas Ya Sebuah Variable Bebas Ya Sedangkan X Itu Adalah Sebuah Variable Terikat Nah Sehingga Yang Diintegralkan Dulu Itu Adalah Bahagian Komponen Sumbu Apa Bahagian Sumbu Sumbu X Ya Bahagian Sumbu X Nah Dengan Demikian X Nya Terlebih Dahulu Sehingga Kita Dapatkan V Sama Dengan Batas Integrasi 0 2 Untuk Y D Ini Tadi D Y Nah Ini X Ya Kan Jadi Asal Integralnya Ini Tentu Batasnya Dari 1 Sampai Dengan Y Per 2 Oke Sehingga Kita Dapatkan Disini Dari 0 Sampai 2 1 1 1 D Per 2 D E Maka Kita Dapatkan Oh Sorry Masih ada Disini Sorry Sorry Ada Ada Kelupaan Ya Sorry Mana Oke Ada Disini Saya Lupa 1 Ditambah E Oke Disini Juga Ada 1 Ditambah E Ya Oke Jadi Ada Kelupaan 1 Ditambah Y Ini Sehingga Kita Dapatkan 1 Ditambah E Kemudian 1 Dikurang Y Per 2 Ini Y Oke Itu Adalah Y Jadi Sekali Lagi Karena X Adalah Sebuah Variable Terikat Sedangkan Y Adalah Sebuah Variable Bebas Maka Yang terlebih Dahulu Kita Integralkan Adalah Fungsi DX Fungsi DX Mengapa Supaya Dengan Menggunakan Supaya Agar Kalau DX Yang kita Integralkan Terlebih dahulu Maka Akan Muncul Y Sehingga DY Akan Menjadi Bisa Di Integralkan Lebih Jauh Lagi Nah Sekarang Kita Lihat Lagi Ini Batas Dari 0 Sampai 2 Tadi 1 Ditambah Y Kemudian 1 Dikurang Y Per 2 1 Dikurang Y Per 2 DY Oke Nah Selanjutnya Kita Kali silang Dulu 1 Kali 1 1 Ya Kemudian 1 Y Per 2 Karena Kurang Kemudian 1 Kali Y Kali 1 Sama Dengan Y Y Kali Y Sama Dengan Y Kuadrat Per 2 Nah Ini Ini adalah DE Sehingga Dengan Kita Menyederhanakan Kembali 1 Ini Tambah Y Per 2 Tambah Y Sama Dengan Y Per 2 Dikurang Y Per 2 Pangkat 2 Kemudian Kita Kurung DE Oke Kemudian Kita Integrasikan Ini Integral Daripada 1 Adalah Y Kemudian Integral Daripada Y Per 2 Adalah Sama Dengan Y Kuadrat Per 4 Y Per 2 Kemudian Integral Daripada Y Kuadrat Berarti Kurang Y Pangkat 3 Per 6 Batas Integrasi Dari 0 Sampai 2 Nah Dengan Demikian Kita Masukkan Volumenya Kita Ganti Y Sama Dengan 2 Berarti 2 Ditambah 2 Kali 2 Ya Berarti 4 Dibagi 4 Dikuran 2 Berarti 8 Per 6 Ya 8 Per 6 Karena 2 Kali 2 Kali Iya Oke Berarti Ini sama Dengan 3 Dikuran 8 Per 6 Atau 3 Dikuran 4 Per 3 Oke Nah Berarti 3 Kali 3 Berarti 9 Kurang 4 Per 3 Sama Dengan 5 Per 3 Nah Volumenya Ternyata Hasilnya Sama Yang Kita Peroleh Yang Pertama Tadi Oke Jadi Sama Saja Yang Kita Dapatkan Nah Itulah Apa Namanya Mekanisme Di dalam Menghitung Luas Kita Menggunakan Double Integral Jadi Tidak Selamanya Bahwa Kalau kita Menghitung Luasan Harus Menggunakan Triple Integral Bisa Juga Menggunakan Triple Integral Jadi Banyak Cara Nah Sekarang Coba Kita Apa Menyelesaikan Kembali Soal Yang Di Atas Dengan Menggunakan Triple Integral Nah Kalau Menggunakan Triple Integral Kita Sudah Tahu Bahwa Elemen Volumenya Kalau DX Kita Ambil Delta X Delta A Sama Dengan Delta Z Oke Sehingga Kalau Kita Nyatakan Dalam Bentuk Integral Ini Akan Kita Dapatkan Integral Volume Tentu Ini DX DY Z Nah Ini Yang Kita Sebut Dengan Triple Integral Nah Bagaimana Menyelesaikan Tadi Untuk Menghitung Volume Yang Kita Sudah Kerjakan Dengan Menggunakan Triple Integral Nah Itu Sudah Bisa Kita Lakukan Jadi Pertama Untuk X Sama Dengan 0 Itu Batas Integrasinya Adalah 1 Oke Nah Kita Pilih Dulu Jadi Sebenarnya Kita Pilih Dulu Untuk Batas Integrasi X Sama Dengan Dari 0 Sampai Dengan 1 Nah Kalau Untuk Y Dari 0 Nah Ini Tidak Bisa Kita Gunakan Batas Integrasi Dari Y Dari 0 Sampai Dengan 2 Tetapi Harus Kita Tuliskan Fungsinya 2 Dikurang 2X Kemudian Untuk Z Nah Untuk Z Itu Dari 0 Sampai Mana Z Itu Tadi Kan Kita Dapatkan Fungsinya Sama Dengan Berapa 1 ditambah Y 1 ditambah Y Jadi 1 ditambah Y Jadi 1 ditambah Y Kemudian DX EA DZ Nah Ini yang kita sebut Triple integral Nah Kembali ke persoalan berikutnya Yang mana Terlebih dahulu Yang harus kita Integralkan Jadi Hati-hati Tidak Seenaknya Kita Mengintegralkan Harus Yang DX DZ Tidak Nah Ciri-cirinya Yang mana Kita harus Integralkan Apakah DX Dulu Atau DY Dulu Atau DZ Dulu Nah Itu ada Ada Mekanismenya Nah Mekanismenya Itu mudah Sekali Kita Lihat Perhatikan Disini Kita Lihat Bahwa Z Itu Jadi Saya Buat Dulu Jadi Kita Bikin Iterasinya Z Itu Merupakan 1 ditambah Y Berarti Z Merupakan Fungsi Y Oke Kemudian Berikutnya Y Itu Sendiri Merupakan Fungsi X Sama Dengan 2 Kurang 2X Oke Berikutnya X Itu Sendiri Kita Ambil Batas Integrasinya Dari 0 Sampai Dengan 1 Maka Ini Adalah Persoalan Iterasi Namanya Maka Yang terlebih dahulu Yang kita Harus Integralkan Adalah X Set Dulu Sesudah Set Baru Y Jadi Yang Mula Pertama Kita Integralkan Adalah D Set Kemudian Setelah Itu Adalah DE Setelah Itu Adalah DX Jadi Ini Yang Disebut Dengan Iterasi Jadi Iterasi Ya Nah Gitu Sampai Yang terakhir Itu Yang memiliki Batas Integral Yang Sudah Tertentu Nilainya Nah Itu Jadi Tidak Bisa Kita Balik Bahwa Y Terlebih Dahulu Baru State Karena Kapan Y Terlebih Dahulu Maka Itu Tidak Akan Membentuk Iterasi Jadi Ini Saling Kait Mengait Satu Sama Lain Nah Baik Kita Sudah Dapatkan Jadi Terlebih Dahulu Yang Kita Mau Integralkan Adalah DZ Kemudian DY Kemudian Berikutnya Adalah DX Oke Nah Saya Pindah Dulu Kesini Maka Saya Tulis Dulu Ini Dari 0 Ini Untuk X 0 Sampai Dengan 1 DX Kemudian Dari Y 0 2 Dikuran 2X DY Kemudian Ini Dari 0 Jadi Z sama Dengan 0 Sampai Dengan 1 Ditambah Y ADZ Berarti Yang kita Integralkan Terlebih Dahulu Adalah Komponen Z Y 0 Sama Dengan 2 Dikuran 2X DY Y Nah Ini Integralnya Adalah Z Dari 0 1 Ditambah E Oke Nah Setelah Itu Kita Tinggal Masukkan Dari X 0 Sampai Dengan 1 Nah Nah Ini Ada DX Disini Saya Tetap Tulis DX Disini Kemudian Dari Y 0 2 Dikuran 2X Kemudian Ini Kita Masukkan 1 Tambah Y 1 Ditambah Y DY Oke Sesudah Itu Baru DY Lagi Yang kita Integralkan Jadi Sehingga Kita Dapatkan Integral Dari X 0 Sampai Dengan 1 Kemudian Integral Dari Y 0 Sampai Dengan 2 Dikuran 2X 1 Ditambah Y DY Sehingga Ini Kita Ini DX 0 1 DX Nah Integralkan Ini Tentu Integral 1 Ditambah Y Itu Adalah Y Ditambah 1 per 2 Y Dari 0 Sampai Dengan 2 2X Oke Nah Kemudian Kita Masukkan Nilainya Lagi 0 Sampai 1 Nah Kita Masukkan 2 Dikuran 2X Ditambah Ya 1 per 2 2 Nah Ini Ada Pangkat 2 Ya 2 Kurang 2X Pangkat 2 Dalam Kurung DX Oke Dalam Kurung Adalah DX Ya Sehingga Kalau ini Kita Operasikan Seperti Yang Semula Kita Dapatkan Maka Ini Kita Dapatkan Integral Batas 0 1 Ini Sama Dengan 4 Ya Jadi Sama Saja Yang Semula Sama Dengan 4 Dikurang 6x Kemudian Ditambah 2x Quadrat DX Jadi Kalau ini Kita Operasikan Hasilnya Sama Dengan Ini Jadi Sama Dengan 4 Dikurang 6x Tambah 2x Quadrat Nah Dengan Demikian Saya Tulis Ulang Volume Integral 0 Sampai 1 4 Kurang 6x Ditambah 2x Pangkat 2 Ya Nah Ini Adalah X Nah Sekarang Kita Tinggal Mengintegralkan Integral 4 Adalah 4x Integral 6 Sama Dengan 3x Pangkat 2 Oke Dan Integral Daripada 2x Quadrat Adalah 2 Per 3x Pangkat 3 Batas Dari 0 Sampai Dengan 1 Ya Nah Kita Tinggal Masukkan Nilainya 1 4 Kasih Masuk 1 Ini Kurang 3 Kemudian Kasih Masuk 1 Ini Adalah 2 Per 2 Per 3 Nah Nah Kalau Kita Selesaikan 1 Ditambah 2 Per 3 Berarti 5 Per 3 Jadi Sudah 3 Cara Yang Kita Lakukan Untuk Menentukan Volume Benda Tadi Baik Sobat-sobat Fisika Yang Saya Sangat Banggakan Demikianlah Penjelasan Ini Semoga Ada Manfaatnya Dan Utama Memberikan Keberkahan Keilmuan Bagi Kita Mohon Maaf Atas Segala Kekurangannya Dan Saya Akhiri Sekian Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima